Siang ini razia gabungan di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Dharmas Raya sedang berlangsung. Razia gabungan terdiri dari berbagai instansi terkait menertibkan berbagai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di depan kantor Bupati Dharmas Raya. Dalam razia ini berbagai pelanggaran ditemukan oleh petugas. Ada yang tidak membawa surat-surat kendaraan, kir yang sudah expire, tidak melengkapi kendaraan dengan racun api dan lain sebagainya. Bagi kendaraan yang kedapatan melanggar nondang berlalu lintas, pemilik kendaraan ataupun pengendarannya langsung dilakukan sidang di tempat. Dan di lokasi razia ini juga bisa langsung dilakukan pembayaran denda tilang. Rasi pemeriksaan sudah sedang di tempat. Kita dalam ini bergabung dari Balai, wilayah 3, Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dari Polda, kemudian juga dari Dinas Perhubungan Dharmas Raya. Tujuan kita ini adalah untuk dalam rangka penerjapan lalu lintas, terutama adalah dalam kelengkapan surat-surat. Apalagi kita tidak lama lagi memusukkan bulan puasa. Ini dilakukan. Ini memperlukan kerjasama antara keputusan rumah saya dengan Dinas Perhubungan. Kemudian sasaran kita memang ke depannya akan harus tertib lalu lintas. Dalam artian adalah bebas odol. Ini sudah ditekankan betul oleh Dinas Perhubungan. Januari 2023 harus bebas odol. Nah ini kita dalam itu sekarang melakukan sosialisasi sehingga ke depannya bisa ini tersiapkan. Sekarang itu sedang di tempat di sini Pak ya? Ya, serius sedang di tempat. Kita dengan proses hanya penanganan sekedar 15 menit, selesai itu. Nah sejauh ini Pak, pelanggaran apa Pak yang sering dijumpai di sini Pak? Yang dijumpai adalah tentang kelengkapan kendaraan. Sosera kendaraan. Bagi alat kir, kemudiannya acun rapi, acun api, kemudiannya juga segitiga pengaman. Nah ini yang ketemu dalam perusahaan lain. Kendaraan apa saja Pak yang dirajah ini Pak? Untuk semua kendaraan ini, semua kendaraan. Karena kita gabungan di semua kendaraan. Kita imbau untuk masyarakat kita, mari kita melakukan lalu lintas dengan tertib. Dan mematuhi lalu lintas, dan melengkapi surat-surat kendaraan. Sehingga kita terjadi keselamatan lalu lintas. Dari Kabupaten Darmas Raya, Idan Chandra melaporkan.